selamat menikmati oh jadi pendatang pendatang saya ke rumah saudara saya disini yang kerjanya tukang baso iya iya yang tukang baso anak yang empat saya tahu anak yang empat itu saudara saya yang anaknya delapan saya kemari lagi weekend lagi mulia Jakarta fair sambil liburan puasa bodo amat mau ngapain mau ngapain saya dokter mau tahu situ kemari berarti ada kepentingan sekarang coba saya turun dari kereta dok saya gak nanya saya bukan masinis disini dokter bukan masinis situ mau turun dari kereta mau lompat ke kereta terserah artinya gini dok saya itu kemarin baru turun dari kereta saya menerangkan anu perolohnya dulu baru turun dari kereta kok jadi ngeliat muka dokter ketawa dokternya lucu penyakitnya terketawa ini dok saya itu kemarin datang kemarin diajak temen saya mustinya langsung ke Gang Kelingkit saya diajak mampir ke Bogor Setengah Bogor Setengah apa itu ya Singapura saya ya terus nah itu terus saya set betulnya saya gak mau saya dojok-jokin terus kenalan sama temen saya Pak Itun Pak Itun tari lho mas disitu mau berobat aku mau cerita sih ini artinya menceritakan dok nah barang saya melebuk sama Pak Itun barang keluar kok setelah sampai di Gang Kelingkit dua hari tak kerasa keneng kok badan saya anget terus kalau kerencing greges-greges panas pedal saya gak pernah minum air tong air tong air cool apa itu yang panas itu air stremos ya gak pernah tapi kadang saya buang air kecil banget lagi orang lagi-lagi orang sombong gak punya termos sombong bilang-bilang orang dimana juga kalau gak punya apa-apa jangan ngomong dong yang saya kalau di Jawa gak pake termos pake kendil nah itu itu tadi penyakitnya kayak gitu kira-kira nah iya gara-garanya bilang dari tadi gak usah kebanyakan ngomong dok saya penyakit jenggu saya juga udah tau kalau begitu bilang penyakit jenggu saya udah tau si penyakit jenggong saya gak jadi koboy nah orang baru dateng ke Jakarta begitu tuh di Jakarta tuh udah ada pepatah belum tau pepatah iya sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota nah orang di kota pada kaya kok itu kelihatannya mas iya ngeliat disini yang bagus-bagusnya aja gedung eh gedungnya 14 tingkat Wisma Nusantara 17 tingkat semua rumah disini bertingkat di pinggir kali aja pada bertingkat rumah saya itu Samino tetangga pinggir kali rumah susun saya pikir itu rumah atau kandang burung nah itu makanya andang burung sedangkan rumah itu di ibu kota adanya cuman oh saya pikir itu kandang burung nah makanya jangan sok tau dokter disok tauin situ penyakit jenggo udah begitu aja ya itu penyakit gerges lah jangan saya bilangin disitu kan anak muda nanti situ kan terusin yang tua generasi muda tuh tugasnya meneruskan generasi yang tua iya betul jangan yang gak enggak dong panjang dong kalau diterus-terusin emang main kereta-kereta enggak dok bener-bener lama-lama dokter ngebukin orang ini nih ini satu si mas selamat ya ya terus gimana dok ini saya sudah anget dua hari meriang jadi kalau buang air kecil panas anget anget panas sering minum air panas enggak enggak justru saya kalau minum enggak air panas tapi anget air selokan kali dalam perut dalam perut ada kompor kali enggak ini dokter gila mok ya korang aja makan kompor kalau makan kompor keluarnya kenan pot nah itu makanya jangan suka main yang kotor-kotor saya pernah main di comberan orang gak bisa orang gak bisa dibilangin dengan kata-kata yang indah ya oh iya maksudnya gak boleh pelasak-pelasuk ya walaupun dokter itu memang nah ini jadi saya terangkan sedikit asal kata nama dokter ya dokter itu dari asal katanya dari bahasa Bulgaria Tau gak Bulgaria dimana? tahu kecompongan kecompongan yang begini tahu Bulgaria Bulgaria itu adanya di peta dunia karena itu cari sendiri saya sendiri udah lupa dimana tempatnya dari bahasa Bulgaria dokter itu singkatan sebetulnya singkatan ya dok sama tor dok sama tor itu singkatan bahasanya bahasa betawi oh jadi Bulgaria itu ada hubungan dengan betawi dulu kalau sekarang enggak dulu itu juga barangkali mungkin itu waktu guru celeng ya dokter itu singkatan dari bahasa betawi ngodoknya kotor-kotor makanya dokter kalau operasikan tuh operasikan tangan belepotan darah belepotan apa kalau sekalanya nah itu iya kalau jadi situ jangan jadi dokter di tempat yang lain ngodok kotor-kotor tempat yang lain jangan itu dokter itu ngodok yang kotor-kotor nah jadi kalau gitu dokter sama dengan tukang lele jangan sembarangan situ lele ngodoknya disawah artinya ini sebagai bahan penerangan untuk situ dokter is dokter you know no bahasa boro-boro bahasa Indonesia aja gua ajakin ngomong susah bener bahasa inggris lagi yes nah itu penyakit jenggo itu jenggo patil jangan jelas-jelas ngomongnya oke nanti saya suruh suster saya suntik eh tapi ngomong-ngomong dimana sih kok bisa begitu bisa kena begitu di itu di bagor setengah bakanya disanalah dokter malu-malu mahal gak mahal gak gak dok ada yang baru dok yang bener iya ada yang baru jangan gitu ah udah-udah udah gak ada cermin yang jelek maksud saya saya mau mancing aja situ saya maksud saya mau mancing dimana tempatnya nanti saya kirim tim dokter kesana supaya membersihkan itu segala penyakit dan segala nah betul dok ada yang baru bener saya gak bohong baru udah-udah baru pulang dari puskes mas udah situ suntik nanti ya ya pasien berikutnya dokter sakit apa saya kadang-kadang meriang kadang-kadang tinggal yang bagian mana dokter ini tangan sini badan oh iya dokter ini sakit ini ya sakit gila oh iya gue yang nanya mestinya saya mas pasien nanyain dokter keluhannya apa mas keluhannya bilang sama saya budak iya tadi soalnya saya dengerin budak ya iya coba bilang A gitu oh iya budak beneran emang kalau budak bilang apa jangan sombong mas sekarang yang bener sekarang yang bener bilang saya mau periksa mulutnya soalnya itu keluhan yang lain yang lain terserah dokter terserah saya ya iya oh iya yang sakit saya kalau gitu buang air gimana buang air buang air biasa dok jongkok buang air bagaimana jongkok yuk berantem mas gimana ditanya jenisnya jenis wah jenisnya sih 125 cc oh setang tinggi iya iya bukan bukan jenisnya bagaimana waktu buang air itu lembek apa keras apa gas apa cair apa benda padat apa benda apa benda benda tajam dok oh sakit dong ya sakit dong kalau keluar perih kali ya benda tajam ya kadang-kadang enggak ini begini nih masa iya saya musti terus terang men seret apa keras saya gak pernah lihat dok kurang teliti nih bukan jauh itu anunya anu kalinya antara yang saya nongkrong sama kali jauh susah kelihatan susah kelihatan susah kelihatan tapi kan berasa le tajam dok teri teri oh ya kira-kira begitu dah iya iya kalau dari mulut gimana dari mulut suka muntah atau enggak kadang-kadang dok bener sakit muntaber iya betul ini udah sadar kesehatan muntaber muntaber situ kena tau muntaber belum singkatan apa belum ada yang tau gak tau dok apaan muntaber musawarah tanpa berundeng nah apaan musawarah tanpa berundeng muntaber kak itu sih istilah lama coba 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 sini sini apaan musya penduduk pinter nih apaan apaan muntaber artinya musawarah tanpa berundeng bagaimana tuh musawarahnya dalam perut keluarnya gak berundeng nyangatuh dari mulut nyangatuh dari bawah bener-bener bener-bener ya ya itu maksudnya terus saya harus anu makan apa dok garam inggris ha garam inggris bukan garam inggris malah mingkinan garam oralit tau gak tau dok oralit oralit gak tau enggak orang tau gak tau dok oralit gak tau beli di apotek kalau beli itu ya untuk persediaan kalau ada yang muntah berak itu beli oralit di apotek banyak di pasar burung ada gak dok ada ada cuman jenisnya lain semut rang-rang ada situ yang mau gini yang dikasih oralit kasih aja gaang gaang tau gak enggak orang-orang iya dok terus gimana nih itu sementara waktu nanti minum oralit nanti saya bikinin resep saya periksa dulu ya nanti ya yang meriksa orang lain aja deh google yang meriksa yang gini mantri aja ngeriksa mantri ya nanti mantri saya yang meriksa ya saya sih segen meriksa entri bener-bener kasih resep kasih resep kasih resep mati ya habis yang beginian nyeletuk melulu dari tadi ya nanti saya kasih resep nanti tebus di apotek jangan nembak ya ini kebiasaan ngomong-ngomong bosnya dokter dipanggil bos sorry Mac apa tadi udah lama di kota mas ya udah jadi nanti saya kasih resep tebus di apotek atau rumah obat nanti saya ngetok pintunya siapa yang bukain kalau rumah obat yang bukain vitamin C lagi gak ngerti rumah obat itu rumah tempat jual obat rumah sakit rumah tempat orang sakit rumah buwi rumah tempat buwi rumah tempat orang di buwi rumah makan rumah tempat makan makan rumah rumah makan rumah maklar lo gitu ya iya dok oke jadi sekarang periksa periksa di klender sana ya sama mantri saya kalau gak ada disana tolong ini ke arah tanggerang ada disana pokoknya jauh-jauh aja syukur-syukur mati di jalan don't go changing too familiar too familiar and I don't see you anymore I would not leave you in time of trouble we never could have come this far I took the good times I took the bad times I'll take you just the way you want don't go try some new fashion don't change the color of your hair mm-hmm mm-hmm you always have my unspoken passion although I might not seem to care I don't want clever conversation I never want to hold that heart mm-hmm I just want someone that I can talk to I want you just the way you want I need to know that you will always be the same old someone that I knew what will it take till you believe in me a way that I believe in you I say I love you and that's forever and this I promise from the heart mm-hmm I could not love you any better I love you just the way you want I love you just the way you want I say I love you I say I love you and this I promise from the heart mm-hmm I could not love you any better I love you just the way you want thank you very much nda di man-e-mane anak kemude-mude pade aputus sekolah Gua kira kolornya tak boleh nyampe SD Mau aja di sarjane Tak terjangkau saku babe Apabenye pegawai negeri Udah gak kerja lagi Dipecat kerne korupsi Rasain anaknya jadi gile Hanya ngandelin babe Saleh saleh jadi merane Oh kasihan Oh kasihan Oh kasihan Oh kasihan Gak dimane-mane Anak muda-muda Pade kagak bekerja Hidupude berkeluarge Penghasilan gak ade Akhirnya dia jadi gile Apabenye pedagang besar Udah gak aktif lagi Pangkrut lantaran judi Anaknya sok gengsi Dia kagak peduli Akhirnya mati berdiri Mangkenye Jadi anak muda Musi kreatif Gesit Dan sedikit jujur Jangan banyak-banyak jujurnya Ntar gak kebahagiaan loh Ada pekata mengatakan Tutkuri handa yani Yang artinya Halo leikum kenduri Jangan bawa besok sendere Oh kasihan 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 Cita-citanya tinggi Cita-citanya tinggi Pengen jadi presiden Eh lo Ape gak sale Akhirnya tak tercapai Daripada gak kerja Mending jadi supir presiden Supir presiden Supir presiden Supir presiden Supir presiden Supir presiden Daripada Akhir Sampai jumpa 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 Sampai jumpa